Hai Sobat dan Sobat Wati Kweku, salam kenal, aku Santi Diliana, penulis novel Jodoh Sang Superstar yang diterbitkan oleh Falcon Publishing. Nah, kali ini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim Kweku. Kita mulai aja ya. Yang pertama, sejak kapan mulai menulis dan sudah berapa judul novel yang kasan diciptakan? Aku tuh suka nulis sejak kecil. Dan ketika SMP, kebetulan dapat teman sebangku yang sama-sama suka nulis juga. Jadi kami collab gitu, bikin cerita bersambung di buku tulis, yang pembaca awalnya tuh cuma teman-teman terdekat aja, kemudian berkembang jadi teman sekelas, dan akhirnya malah beredar deh ke seantero sekolah, bahkan sampai ke kakak-kakak kelas juga waktu itu. Itulah momen pertama kali aku jatuh cinta dengan dunia tulis-menulis. Rasanya tuh ada kebahagiaan tersendiri ketika tahu bahwa karya kita tuh dibaca orang dan ditungguin kelanjutannya. Cuma, waktu itu aku belum terpikir untuk menjadi penulis profesional. Karena buatku, menulis itu cuma sekadar hobi aja. Aku baru mulai serius menekuni dunia kepenulisan tahun 2017 akhir. Awalnya aku bergabung dengan beberapa komunitas menulis. Di sana aku dipertemukan dengan teman-teman yang memiliki passion yang sama, yaitu menulis. Dan aku juga punya kesempatan untuk berkenalan dengan penulis-penulis profesional. Nah, jadinya timbulah motivasi untuk berkarya gitu, seperti mereka. Awalnya dari situ. Dan untuk karya yang sudah pernah diterbitkan, saat ini ada tujuh antologi dan empat novel solo. Yang pertama, novel Andini, yang diterbitkan oleh penerbit di Under Kreatif. Kemudian novel Hana, yang diterbitkan oleh KMO Indonesia. Selanjutnya ada novel Dia, yang diterbitkan oleh penerbit kata depan. Dan yang terbaru adalah Jodoh Sang Superstar, yang diterbitkan oleh Falcon Publishing. Oke, selanjutnya kegiatan kakak selain menulis apa? Jadi aku ini adalah ibu rumah tangga. Anakku sudah dua. Yang pertama usia 8 tahun, dan yang kedua usia 4 tahun. Jadi kesibukanku selain menulis ya, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami. Gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Biasanya kalau Kasanti menulis cerita baru, apa yang pertama kali disiapkan? Biasanya yang pertama kali aku siapkan adalah ide. Ide itu nanti akan aku kembangkan menjadi sebuah plot. Aku juga disitu menyiapkan karakter, konflik. Aku juga harus merencanakan alur apa yang akan aku pakai. Kemudian aku juga harus riset, seperti itu. Dan adakah jadwal tersendiri buat nulis? Alhamdulillah sih kalau sekarang, udah lebih fleksibel ya. Kalau dulu waktu anak-anak masih kecil, masih susah disambi, aku nulis tuh malam ketika anak-anak udah tidur. Kalau sekarang alhamdulillah lebih fleksibel. Jadi ketika anak-anak main berdua, dan aku juga udah gak ada kerjaan rumah tangga, yaudah, waktunya bisa aku manfaatkan untuk nulis. Selanjutnya, boleh cerita sedikit gak tentang novel Jodoh Sang Superstar? Bagaimana proses pembuatannya? Oke, jadi Jodoh Sang Superstar ini menceritakan tentang Raihan, seorang superstar yang sedang naik daun, yang tiba-tiba melamar sahabat masa kecilnya bernama Raisa. Si Raisa ini, dia datang dari kalangan masyarakat biasa, bukan artis gitu. Nah, yang gak Raisa tahu, si Raihan ini ternyata punya alasan yang disembunyikan kenapa dia nikahin si Raisa. Si Raisa memang sengaja gak mengungkapkan alasan itu kepada Raisa, karena dia khawatir kalau Raisa tahu, maka Raisa akan membencinya seumur hidup. Nah, alasannya apa? Nanti kalian baca aja ya, biar seru gitu. Gak seru ntar kalau aku spoilerin disini. Dan bagaimana proses pembuatannya? Sama seperti novel-novel aku yang lain, Jodoh Sang Superstar ini juga aku awali dengan proses persiapan ya, yaitu tadi mencari ide, menyusun plot, konflik, karakter, dan lain sebagainya. Buat aku, persiapan sebelum menulis itu cukup krusial ya, seperti membangun rumah lah, agar rumahnya kokoh dan kuat, berarti kan fondasinya dulu yang harus dikuatin. Nah, begitu juga dengan menulis. Jadi, agar ceritanya itu kuat, gak ada plot hole, gak ada bolong-bolong logika gitu ya, persiapannya harus benar-benar mateng gitu. Yang kelima, dalam proses pembuatan novel Jodoh Sang Superstar ini, kakak menemukan kendala apa aja, dan bagaimana kakak mengatasinya? Untuk kendala, justru datang dari dalam diri ya, yaitu mood yang naik turun dan ini mager. Jadi, kalau pas lagi turun males menulis gitu, yang aku lakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengingat kembali motivasi awal aku menulis itu apa gitu. Aku percaya motivasi yang kuat akan menjadi semacam bahan bakar untuk kita melanjutkan apa yang kita mulai. Karena motivasiku di awal kan, aku ingin punya karya, aku ingin meninggalkan jejak di dunia literasi, aku ingin berbagi dengan para pembaca, ya aku tinggal mengingat lagi motivasi aku itu. Itulah yang menggerakkan aku untuk kembali menulis. Gitu. Yang ke-6, dalam novel Jodosang Superstar ini, kakak memilih Turki sebagai salah satu latar tempatnya. Apa yang membuat Turki ini menjadi spesial bagi kakak? Hmm, awalnya karena aku tuh suka banget sama Turki. Turki itu negara yang pengen banget aku kunjungin. Aku jatuh cinta pas pertama kali nonton tayangan tentang traveling ke Turki. Pemandangan alamnya, budayanya, kemudian sepertinya ya, kuliner-kulinernya tuh juga menarik hati gitu. Jadi ya, karena penulisnya belum kesampaian kesana, yaudahlah tokohnya dulu yang diajak jalan-jalan ke Turki. Selanjutnya, tahapan dan proses riset dalam pembuatan novel ini seperti apa, kak? Untuk tahapannya, seperti yang aku jelaskan tadi, yang pertama kali adalah menggali ide. Ide Jodosang Superstar itu aku dapetin gak sengaja waktu nonton vlog artis gitu. Tiba-tiba kok terlintas, eh gimana ya kalau misalnya artis punya pasangan dari kalangan biasa. Secara kan kehidupan artis dengan masyarakat biasa itu bagai langit dan bumi ya. Artis tuh yang tiap hari disorot kehidupannya, gak punya privacy, dan bagaimana ya what if, aku menggunakan metode what if waktu itu. Bagaimana jika? Bagaimana jika seorang artis menikah dengan masyarakat biasa? Bagaimana jika si orang biasa ini menerima pinangan si artis? Dan bagaimana proses adaptasi dia gitu dari yang kehidupannya? Gak tersorot kamera, kemudian akhirnya jadi tersorot kamera. Untuk riset sendiri, terus terang lumayan ya untuk di novel ini. Karena aku kan menggunakan turki. Secara aku belum pernah ke turki, jadi informasi yang aku dapatkan ya full dari riset gitu. Riset di blog, riset di vlog, rekaman-rekaman orang yang bener-bener udah pernah menginjakan kaki ke turki seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya, pengalaman atau kesan apa yang gak terlupakan saat kakak membuat novel jodoh sama superstar. Pengalaman yang gak terlupakan adalah ya ketika proses riset ya. Jadi selain bisa menghadirkan tulisan juga dari riset itu aku dapet informasi baru soal turki gitu yang sebelumnya bahkan belum aku ketahui. Selanjutnya, kak kasih tips dan trik menulis novel ala kasanti dong. Tipsnya adalah kamu harus menajamkan seluruh indera yang kamu miliki indera penglihatan, indera pendengaran, semuanya untuk menggali ide. Karena ide itu bisa didapatkan di mana aja. Kadang kan orang suka beralasan, aduh aku susah deh cari ide gitu kan. Padahal enggak. Sebenarnya ide itu bisa datang dari sekitar kita. Jadi ya, tajamkan seluruh indera yang kamu miliki, cari sesuatu yang menarik, yang sekiranya bisa kamu angkat jadi ide cerita. Kemudian persiapkan dengan baik, lakukan proses riset. Jangan pernah mengabaikan proses pramenulis ya. Nanti kalau persiapan kamu kurang matang, di tengah jalan kamu bisa kesasar nih. Misalnya upload kamu kurang kuat, atau karakter kamu kurang kuat, tujuan atau konfliknya kurang tajam, itu nanti akan membuat kamu kesulitan ketika proses menulis. Jadi lebih baik ribet di awal daripada di tengah-tengah menulis, tiba-tiba mandek, stuck, enggak ngerti harus melanjutin apa. Jadi itu sih tipsnya. Yang ke sepuluh, harapan Kak Santi untuk generasi muda Indonesia. Oke, harapan aku adalah semoga generasi muda Indonesia ini bisa terus berkreasi sesuai passionnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk berkreasi, menjalankan passion dengan penuh tanggung jawab, dan tetap memegang nilai-nilai moral. Agar jalannya tuh lurus. Misalnya kalau di dunia kepenulisan, jangan cuma demi, ini buat aku pribadi ya, jangan cuma demi pembaca banyak, terus akhirnya kita mengorbankan idealisme dengan menyajikan cerita-cerita yang vulgar, yang bisa merusak generasi muda. Jangan. Karena tanggung jawab penulis itu berat. Dan itu ngalir terus. Bahkan ketika kita sudah enggak ada, tulisan kita dibaca, dan ternyata malah berdampak buruk atau ngajakin ke pembaca untuk melangkah ke arah yang enggak baik. Itu dosanya akan terus mengalir, kayak dosa jariah gitu. Jangan sampai deh, amit-amit, naudubile mindalik, kita jadi panen dosa jariah dengan tulisan kita. Oke, mungkin itu ya. podcast hari ini. Terima kasih banyak. Aku ucapin kepada tim KUIKU yang telah memberiku kesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman semua di sini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa baca karya aku yang berjudul Jodoh Sang Superstar. Kalian bisa baca di KUIKU. Cari aja di akunnya Falcon Publishing. Di situ nanti kalian bisa menemukan kisah si Raihan dan Raisa. Selamat membaca dan semoga kalian suka. Demikian dari aku. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.